Cerita mengenai Minangkabau karya Amir Sharifuddin ini, disusun dari 292 buku rujukan, ditambah berbagai sumber lainnya, dapat menjadi informasi awal untuk meneliti lebih mendalam mengenai kebudayaan Minangkabau. Bagi pemula, cerita ini cukup mengasyikkan untuk disimak, guna menambah pengetahuan kebudayaan suku-suku di tanah air. Seperti bagian yang menarik, mengenai klaim bahwa orang Minang adalah keturunan Iskandar Zulkarnain. Di dalam tambo alam Minangkabau sendiri, tidak diterangkan secara jelas siapa sosok Iskandar Zulkarnain yang dimaksud. Jika tokoh yang dimaksud adalah Iskandar Zulkarnain yang disebutkan oleh Al-Hur'an, maka ia hidup 2000 tahun sebelum masehi. Namun jika yang dimaksud adalah Iskandar Zulkarnain yang di barat ditulis dengan Alexander the Great, maka ia hidup sekitar 356 hingga 323 sebelum masehi. Masa hidup kedua tokoh tersebut akan menentukan berapa lama usia Minangkabau. Informasi tentang kedua tokoh tersebut, sedikit banyaknya telah membuka tabir tentang sejarah Minangkabau dalam cerita rakyat tentang Iskandar Zulkarnain, yang disebutkan bahwa Raja Pertama yang datang ke Minangkabau, bernama Suri Maharajo Dirajo, anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain. Suri Maharajo Dirajo datang ke Minangkabau ini, di dalam tambo disebut Pulau Paco, atau Percah, nama Pulau Sumatera terdahulu, lengkap dengan pengiringnya yang disebut, Kucing Siam, Harimau Campo, Anjiang Walim, dan Kambiang Hutan. Kisah ini memberi isyarat, bahwa wilayah Minangkabau yang dihuni oleh suku bangsa Minangkabau, sudah dihuni semenjak 2000 tahun yang lalu. Awalnya, Iskandar tertarik melihat kecantikan seorang putri penguasa di negeri ruhum yang bernama Hatta. Dan dilamarnya kepada ayahnya, sehingga kawinlah Baginda dengan putri itu. Iskandar bertahta dalam kerajaan itu, dihormati dan dimuliakan rakyat menurut patutnya. Dengan putri itu, Iskandar mendapat tiga orang putera. Seorang dinamakan Sultan Maharaja Alif, seorang bernama Sultan Maharaja Depang, dan seorang lagi bernama Sultan Maharaja Dirajo. Setelah Raja Iskandar wafat, masing-masing putera itu berangkat menuju daerah yang sudah ditunjukkan oleh almarhum ayahnya. Maharaja Dirajo membawa mahkota yang bernama Mahkota Sanggahana. Sultan Maharaja Depang, membawa semacam senjata yang bernama Jurpa 7 Menggangkanai Sumbing 130. Dan Sultan Maharaja Alif, membawa senjata keris bernama Keris Sempama Ganja Iris, dan Lela yang tiga pucuk, sepucuk jatuh ke bumi dan sepucuk kembali kepada asalnya jadi mestika dan geliga, dan sebuah pedang yang bernama Sabilulo. Diperintahkan juga empat panglima untuk berjaga-jaga. Pengawal kerajaan diberi julukan Anjiang Mualim, barisan perusak dijuluki Kambiang Hutan, barisan pemburu dijuluki Harimau Champo, dan barisan penyelamat dijuluki Kuciang Siam. Nama-nama itu disesuaikan dengan tingkah laku mereka masing-masing. Sedangkan anggota rombongan yang lain, adalah penasehat Raja Cati Bilang Pandai. Menurut Tambo Alaminangkabau, berlayarlah bahtera yang membawa ketiga orang putera itu menuju ke timur, menuju Pulau Langkapuri Negeri Sembilan. Namun setengah pelayaran di dekat Pulau Sailan, timbul niat jahat anak pertama dan kedua, mereka memaksa untuk memiliki mahkota sanggahana milik Maharaja Dirajo, mahkota emas simbol pemersatu kerajaan. Akibat berebut, mahkota itu jatuh ke dasar laut, di mana mahkota itu langsung dibalut oleh ular bidai. Semua handai taulan telah dikerahkan untuk membawa kembali mahkota tersebut, namun semuanya gagal, karena tewas termakan ular bidai. Penasihat raja yang bernama Cati bilang pandai memiliki akal, ia memerintahkan para pelayan untuk membawa camin tarwi, cermin ajaib yang dapat menangkap bayangan mahkota di dasar laut. Kemudian ia menyuruh pandai besi terhebat, untuk membuat tiruan mahkota itu. Mahkota tiruan itu, lalu diberikan kepada Maharaja Dirajo. Saat dua kakaknya terbangun, betapa terkejutnya mereka mendapati adik bungsunya mengenakan mahkota itu. Terjadi pertengkaran hebat, yang akhirnya membuat ketiga saudara itu berpisah. Sultan Maharaja Alif kembali ke Ruhum, dan menjadi raja di sana. Maharaja Dipang pergi ke Cina, dan Maharaja Dirajo meneruskan perjalanan ke Tenggara, menuju Pulau Jawa Al-Kibri. Sayangnya, kapalnya dihempaskan oleh badai dan terombang ambing berminggu-minggu di samudera luas. Para penumpang kapal sudah sangat putus asa, dan persediaan makanan hampir habis. Untungnya, terlihat sebuah daratan sebesar telur itik di kejauhan. Si Maharaja Dirajo memerintahkan bawahannya, untuk mendayung ke pulau itu. Tempat mereka berlabuh, dinamakan Labuhan Si Tembaga, dan pulau itu diberi nama Si Rangkak Nan Badangkang, karena bentuknya yang mirip kepiting. Sesampai di pulau, kapal mengalami kerusakan. Sang Raja memerintahkan siapa yang dapat memperbaiki kapal, maka akan dinikahkan dengan putri-putrinya. Empat orang pengawal, menyanggupi tugas itu. Mereka ialah Harimau Campo, Anjing Mualim, Kambing Hutan, dan Kucing Siam. Di pulau itu, lalu dibuat pemukiman Lagundi Nan Baselo. Rupanya, pulau tersebut adalah puncak sebuah gunung, yaitu Gunung Marapi, yang saat itu masih terendam oleh banjir bandang zaman dahulu. Berkat kekuasaan Tuhan, air laut berangsur-angsur-surut, daerah baru yang luas pun terbuka. Dibuatlah ekspedisi untuk membuat pemukiman baru dengan cara meneroka, atau menebang dan membakar hutan. Di pemukiman yang baru, adat mulai ditulis, dan Raja memerintah dengan adil, sehingga rakyat senang dan kebudayaan serta permainan anak negeri pun berkembang. Desa yang rakyatnya beriang-riang itu, kemudian dinamakan Nagari Pariangan. Lambat laun, desa Pariangan mengalami pertambahan penduduk dan menjadi semakin sempit. Seorang hulubalang bernama Datuak Bandarokayo, pergi mencari daerah baru untuk ditinggali. Ia menebas hutan dengan pedang panjang, sehingga daerah baru itu pun dinamai Nagari Padang Panjang. Kato Pusako Minangkabau mengatakan, dari Mano Titiyak Palito, di Baliak Telong Nan Batali dari Mano Turun Ninjak Moyang Kito, dari Lereng Gunduang Marapi. Yang dipertuan Sri Maharaja Dirajo, menikah dengan Putih Indo Jelito, mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Datuak Katu Mangguangan. Setelah Sri Maharaja Dirajo meninggal, Putih Indo Jelito menikah lagi dengan penasihat raja, Cati bilang pandai. Pernikahan ini dikaruniai enam orang anak, Datuak Parpatiyah Nansabatang, Datuak Suri Dirajo, Puti Reno Gadis, Puti Reno Judah, Puti Ambun Suri, dan Puti Jamilan. Saat Nagari Pariangan dan Padang Panjang mulai penuh, dilakukanlah ekspedisi perluasan wilayah kembali. Datuak Katu Mangguangan, memimpin rombongan yang nantinya mendirikan Luhak Tanah Datar. Datuak Parpatiyah Nansabatang dan rombongannya, mendirikan Luhak Agam. Sedangkan Luhak Ketiga, Luhak Limopuluah Koto, didirikan oleh Datuak Sri Maharaja Nanbanego-Nego. Ketiga daerah ini disebut Luhak Nantigo. Beratus-ratus tahun kemudian setelah Sri Maharaja diraja wafat, bertebaranlah anak cucunya kemana-mana berombong-rombongan mencari tanah-tanah baru untuk dibuka, karena air telah menyusut juga. Dalam tambo dikatakan, tatkalo bumi baru buang nayak, ayah basentak turun. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Terima kasih.